Ibu ini isinya nanah ya Namanya cellulitis Jadi karena nanah gak keluar Ini nyebar di bawah kulit Ya akibat ibu punya diabetes Jadi harus dikeluarkan nanahnya Karena kalau gak dikeluarkan akan lebar kemana-mana ini Cellulitis itu pada dasarnya mirip dengan bisol Tapi kalau bisol itu kan cenderung membukit Membukit gitu Terus karena kulitnya menipis Akhirnya kumpulan nanah Hasil dari pertarungan antara bakteri sama cell darah putih itu Yang menjadi nanah tadi Pecah kayak kawah keluar dari kulit yang menipis tadi Tapi karena di pantat Itu gampang melebar Karena begitu banyak lemak di pantat Dan demikian juga kulit pantat itu tebal Jadi gak mecah-mecah Jadi akhirnya melebar di bawah kulit Sampai melebar kemana pun bisa Bahkan sampai seluruh pantat pun bisa Nah penyebab dasarnya ya karena ada diabetes Diabetesnya gak terkendali Suatu saat karena ibu duduk lama Atau kemudian ada koreng kecil atau kayak jerawat kecil di pantat Nah kumanya tuh membanyak Membanyak Akhirnya nyebar di bawah kulit Nah apalagi pada orang diabetes itu penyembuhan lukanya lambat Karena aliran darah Itu menyempit karena penumpukan gula di selang pembuluh darah Jadi karena menyempit Sese pertahanan tubuh Ibarat aja ketika jalanan menyempit Mobil polisi susah lewat Mobil ambulan susah lewat Jadi ketika ada penjahat Yang di pantat tersebut Yang infeksi ada maling masuk Dibakar seluruh kampung Nyebar ke kampung sebelahnya Nah tadi kan udah dikeluarkan Ya kan Nah tentunya rasa nyerinya berkurang banyak Karena yang menteng-menteng bisa ngangkut nanah tadi udah Keluar semua Ya tinggal perawatannya Masanya perawatan pada orang luka kena diabetes itu lebih lambat sembuhnya Dibandingkan orang yang gak punya diabetes Ya karena tadi mobil ambulan susah lewat Mobil polisi susah lewat Nah misalnya mau rekonstruksi lagi Mobil tukang bangunan susah lewat Begitu kan Ya jadi Nomor satu sarannya kan luka ini terbuka Saya bikin lima titik lubang tadi Itu gak boleh kena air Jadi mau eek ngelapnya pakai tisu dulu Pokoknya dijaga jangan sampai kena air Terus tiap tiga hari ganti perban Ganti perban Ketika ada nanah ngumpul lagi kan Tadi saya kasih rigasi Nanti kita keluarin terus Nah kalau udah nanti akan nutup pelan-pelan Berikutnya ya bisa sembuh Tuntas Tapi hati-hati Sekali lagi kalau punya diabetes Kalau punya luka Harus tidak boleh kena air Dan ketika udah ada bengkak Sebaiknya ke dokter Untuk apakah itu dikeluarkan Apakah dengan antibiotik dulu Supaya bisa Kumanya bisa dikalahkan Terima kasih